Pasca turunnya Anies Baswedan ke daerah-daerah, membersamai kampanye Nasdem, termasuk juga karena ada kepastian telah di-deklarasikan oleh Nasdem, itu menjadi pemicu publik untuk kemudian memindahkan pilihan atau lebih yakin memilih yang sebelumnya belum punya pilihan. Itu saya kira satu. Yang kedua, Maret ini tentu dekat sekali dengan wacana bagaimana Demokrat termasuk juga PKS mengalami fase-fase solid terhadap koalisi sehingga itu juga memicu nama Anies memuncaki perolehan elektabilitas dalam survei.